Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di CCCC Youtube Channel Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe Kali ini Gue akan membahas nih mengenai tren dari Ikan cupang nih geng Yang kabarnya harganya bisa tembus Sampai 20 juta rupiah per ekornya Ada apa sih dengan tren ikan cupang ini Dan juga kenapa Harganya bisa sampai meroket banget Saat ini ya Jadi ternyata nih geng banyak orang Yang jadi tergila-gila dengan ikan cupang Pada saat ini Gak heran ya ada orang yang rela Merogoh koceknya hingga sampai 20 juta rupiah geng Nah salah satu pegiat yang juga breeder Atau peternak ikan cupang nih geng Septian Dwi Suriana Yang menceritakan ya kalau ikan cupang Yang ia jual paling tinggi Sampai tembus seharga 20 juta rupiah Melalui pesanan langsung nih geng Untuk lelang nih Ia juga pernah melepaskan ikan dengan nama latin Beta SP ini Paling tinggi sampai 13 juta rupiah geng Lansir dari detik.com nih geng Rabu 28 Oktober 2020 ya Ia menceritakan nih Jadi kalau paling tinggi Ikan saya dijual seharga 20 juta rupiah ya geng Pelakat Kalau 20 juta rupiah nih Kayak dibilangnya permintaan langsung aja Jadi beli nanya Terus langsung deal Nah pelakat ini Multi color yang seharga 20 juta rupiah Iya juga menceritakan ya Ada yang seharga 15 juta rupiah nih geng B color yang warnanya merah putih Ada di feed saya Di cerita gitu ya 15 juta rupiah ini Pembelinya orang Kalimantan katanya geng Nah kalau untuk lelang Saya paling tinggi nih Seharga 13 juta rupiah Angkanya kata dia Gede-gede banget ya Angkanya Padahal cuman ikan cupang doang geng Karena lagi trending Dan orang lagi minat banget Dan hobi banget Untuk melihara ikan cupang Karena warna-warnanya emang lucu sih Kalau dilihat-lihat Menurut pria yang akrab Bisa apa dengan nama Tian ini ya geng Mahal atau enggaknya Ialah kelangkaan dari ikannya itu sendiri Kata dia gitu Nah sebab dari jumlah Ikan yang lahir nih Hanya beberapa ekor ikan Yang menyandang gelar ikan super Jadi nih Selama si bayir harus tahu nih Standar ikan yang bener itu apa Makanya justifikasinya kontes ya geng Oh ikan blue rim Harusnya bodinya bersih Lisnya biru Rapi Enggak ada yang bocor-bocor Nah pada saat itu Orang jadi mulai perang bidding Bener-bener mendapatkan ikan itu nih Yang membuat ikan cupang ini nih geng Menjadi mahal Ialah kualitas dan kelangkaannya itu sendiri Kata dia Ia memberi contoh nih Misalnya Untuk satu indukan Hanya akan melahirkan beberapa persen saja Blue rim katanya Dan ternyata ikan cupang yang tengah populer Di masyarakat ini nih geng Banyak orang juga Yang memelihara ikan mungil berwarna-warni ini Dari tua, muda Bahkan juga nih geng Kalangan artis Hingga public figure Kabarnya juga memelihara ikan cupang ini loh Sebut saja penyanyi sekaligus model ini Yang bernama Gisela Anastasia geng Misalnya ya Kini ia gemar banget memelihara ikan dengan nama latin Beta SP tersebut Ia bercerita nih geng Kalau mulanya sama sekali gak tertarik untuk merawat ikan ini Kemudian akhirnya ia berkenalan nih dengan ikan ini Karena diberi oleh temannya Gisela juga bercerita ya geng Kalau awalnya hanya bersedia nih untuk menerima satu ikan aja Siapa sangka ia lalu tergila-gila nih geng Dengan ikan ini Dan jumlah yang dipeliharanya nih sekarang terus bertambah Ia juga menambahkan nih kalau awalnya dikasihnya satu ekor aja Ternyata cantik banget nih kata Gisela ya Jadinya beli 3, 4, 5, 6 Eh akhirnya jadi 10 nih kata Gisela Dan ternyata bukan hanya Gisela nih geng yang hobi memelihara ikan cupang ini Ternyata ada artis juga bernama Nadine Chandra Winata nih geng Yang rupanya juga gemar nih memelihara ikan cupang ini Ia bahkan mengaku nih geng Sempat punya 200 ekor ikan cupang di rumahnya Banyak banget Nadine juga menceritakan nih kalau dirinya sudah memelihara ikan cupang nih geng Sejak duduk di bangku SMA Jadi ternyata sebelum tren dia udah memelihara duluan nih geng ikan cupang ini ya Koleksinya nih malah semakin bertambah ketika sang suami di masa anggara ya Yang juga punya hobi yang sama Kalian disukai semua kalangan usia ya geng Ternyata hobi memelihara ikan cupang tersebut nih geng Menjadi bisnis yang menguntungkan ternyata selama pandemi covid ini Di kota pemantang siantar Jack seorang penghobi membudidayakan ikan cupang hias berbagai jenis nih geng Di rumahnya di jalan Majapahit Kelurahan Melayu kota pemantang siantar Selain itu kabarnya pemasaran bisnis ikan cupang miliknya ini nih geng Kini tembus keluar pulau Sumatra Sampai ke Pontianak Kalimantan Barat Jack juga menceritakan nih geng Kalau sekarang yang lagi tren di pasaran jenis cupang multi-color dan juga Nemo Penghias hasil ternak Jack nih geng di Bandrol Mulai harga 150 ribu rupiah per ekornya Dan ternyata di antara ikan-ikan tersebut nih geng Ada juga yang sukses memenangkan kontes ikan cupang skala lokal Dan juga regional kabarnya Nah itu tadi dia sedikit bahasan cerita mengenai tren dari ikan cupang nih geng Yang kabarnya harganya bisa tembus sampai 20 juta rupiah loh per ekornya geng Nantikan terus video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau cerita mohon dikoreksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax